Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbana'l amin Oke buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Nah disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Ustadz Azhar Idrus Tazgiroh di TG Balai Karimun Indonesia ya So berarti ini, oke coba saya baca deskripsinya dulu guys Kabupaten Karimun, bumi berazam, waktu ini bagaikan pepatah pucuk di cinta ulam pun tiba Ustadz Uwai dikenal Ustadz Azhar Idrus, seorang ulamak terkenal Malaysia dan pelakon film Malaysia Ustadzmu tunggu aku datang Ini datang ke Karimun dengan agenda liburan bersama keluarga Alhamdulillah semua dapat nasihat berkah bersama Uwai So langsung saja guys, kita play videonya, let's go Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Masya Allah, sesak ya Jemaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah berada bersama saudara-saudara seagamu saya di Tanjung Balai, Pulau Karimun Alhamdulillah Satu niatman yang saya yang besar itu niatman bersaudara dalam Islam Jadi sedikit saja pesanan saya iaitu lah Islam ini sebenarnya bukanlah pada keterampilan sahaja Tetapi disuah iman dan amal Betul Nah di Islam ni kita nak Sebagai orang yang menyerah dengan hukum Allah Itu maknaman aslamat li'ahkamillah Orang yang tunduk pada semua hukum Allah Itu di Islam namanya Islam itu peraturan hidup Macam Kristian peraturan hidup Siapa yang hidup ni ikut Kristian Dia beragama Kristian Siapa yang hidup ni ikut peraturan Islam Dia beragama Islam Jadi insyaAllah kita cuba untuk hidup ikut peraturan Islam Nombor satu iman dan Islam Dua inilah yang dapatkan kita masuk syurga Allah Bukan dengan keterampilan Bukan dengan kopiah, dengan janggut dan sebagainya Tidak ada orang yang akan beratur panjang memasuk syurga Nanti orang tanya apa sebab masuk syurga Sebab pakai kopiah Oh tak ada Tidak ada orang yang janggut panjang masuk syurga dulu Kalau janggut panjang masuk syurga dulu Saya masuk dulu dari Ustaz Somad Nampak? Tetapi Orang yang beriman Iman yang betul, imannya benar, imannya mantap Dan mereka beramal Amal baik Amal baik ini baik di sisi Tuhan Bukan baik di sisi masyarakat Kalau di sisi masyarakat Anak yang beri wang kepada ibu bapaknya Dan 10 juta sebulan Dikira anak yang baik Walaupun tidak semayang Tapi yang kira baik di sisi Allah Walaupun tak mampu untuk beri wang kepada ibu bapaknya Tapi mereka tetap menjaga ibu bapak, hormat ibu bapak Dan dia jaga hubungannya dengan Allah Jadi insyaAllah Bukan dengan jubah Bukan dengan janggut Bukan dengan celak Bukan dengan ridak Tapi iman dan Islam Ini aksesori insyaAllah Oleh kerana kita kasih kepada Rasulullah Kita suka pakai macam yang Rasulullah pakai Kamu tak sempurna iman Sampai kamu kasih kepada Rasulullah Lebih kasih dari diri sendiri Lebih kasih daripada Anak-anak dan isteri kita Lebih kasih kepada segelian manusia Jika kita ada kekasih Dia hantarkan surat kepada kita Dia hantar whatsapp kepada kita Dalam HP Kita punya handphone Mesti kita baca cepat Sebab itu pesanan dari kekasih kita Seorang perempuan contohnya Tapi Rasulullah telah kirim whatsapp dan mesej terlalu banyak kepada kita Kita tidak buka pun mesej untuk dibaca Rasulullah kirim dalam sahih Bukhari 7,000 hadis Dalam Muslim 5,000 hadis Dalam Musnad Ahmad Hambal 27,000 hadis Semua sekali lebih kurang 300,000 hadis Yang pesanan-pesanan itu untuk diri kita Dan kita tidak ada ruang masa untuk membuka kitab-kitab tersebut Untuk memperajari mesej-mesej Rasulullah Tanda sebenarnya kita tidak cinta pada Rasulullah Kita cinta pada orang Mestilah kita suka membaca apa pesanan Mudah-mudahan Allah beri kepada kekuatan kepada kita Saya berada di bumi Indonesia Indonesia ini kalau dengan tentang agama selalu lebih ke depan daripada kami di Malaysia Jadi saya tak patut nak mengajar di sini Kerana kami biasanya lebih rendah di sebuah pengetahuan agama Biasanya orang Indonesia mesti lebih tinggi Sebab itu Ustaz Abdul Samad itu Saya nak pergi berjumpa dengan dia untuk hadir kuliah dia Dia pekan baru Bukan mahu duduk satu meja dengan dia Kerana tidak layak Tapi dia yang ajak sangat Saya ini umpama tanah Untuk tayamun saja Ustaz Abdul Samad itu dia dah macam air Kata pepatah Arab Bila sudah ada air Tayamun itu terbatal dengan sendiri Tapi kerana itulah Saya kagum sangat kepada beliau Saya pun suka Harap-harap tuan-tuan dan semua ini Nak jaga agama Jaga ulama'-ulama' kita Kerana kasih pada ulama' itu Kata kita kasih pada Rasulullah InsyaAllah Kita tak sempat dengan Rasulullah Kita sempat dengan orang-orang Yang di dalam dada mereka itu Ada ilmu Rasulullah Ulama' itu bukan ilmunya Di dalam HP Dalam handphone Dalam laptop dan sebagainya Ulama' ialah ilmu mereka itu Di dalam dada-dada mereka Jadi orang yang ilmu di dalam dada ini Kita kasih Kita cinta Mudah-mudahan Menghubungkan kasih itu Pada Rasulullah Kita akan dapat syurga Walaupun kita banyak dosa Allah tak heran kita banyak dosa Allah heran kenapa kita tak mahu Minta maaf kepada dia Wallahualam Mudah-mudahan dipertemukan Allah Kali lagi pada kali lain Allahumma' Allah manfa'na Bima alam tana Amin 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 Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alias Ustaz Azhar Idrus Tazkirah di Tanjung Balai Karimun Allahuakbar Apa yang disampaikan oleh beliau Sangat-sangat tawaduknya beliau Dan beliau berpesan bahwasannya Beliau hanyalah Debu Ya Debu tayammum Sedangkan Ustaz Abdul Salmat adalah air Jadi Tayammum itu akan batal Apabila sudah ada air Seperti itu guys Allahuakbar Sangat-sangat tawaduk sekali guys Dan Allah Ya Allah Dan pesanannya adalah Jaga ulama' kita Karena ulama' itu adalah Warasatul Ambiya Ulama' yang betul-betul ilmunya ada dalam hati Bukan dekat iPad Bukan dekat HP ya kan Nah Macam itulah guys Jadi memang betul-betul menghafal ya Hadis Nabi Muhammad SAW Banyak juga ayat-ayat as-susia Al-Quran Ataupun Hufaz Seperti itu guys Masya Allah Wa akbar Dan Allah Rasulullah SAW Ini salah satu pesan Daripada Ustaz Wai Atau Ustaz Azhar Idrus ya Kepada kita semua Bahasanya Rasulullah sudah mengirimkan Whatsapp kepada kita Rasulullah sudah mengirimkan Message kepada kita SMS lah Macam itu Email lah kepada kita Dan banyak sekali hadis-hadis Sebagian Dan Nabi Muhammad SAW Kadang kita tidak tahu sedikit pun Allahuakbar Ya otomatis Kita nih guys Kita harus belajar Harus memulai lagi Dari sekarang kita mulai Satu hari Satu hadis Disitu pun tidak apa-apa Sebagaimana kita membaca Al-Quran Satu hari Satu kaca Seperti itu Atau satu hari Satu ayat juga Tidak apa-apa Kalau saking sibuknya Tapi jika malam Kita akan tidak sibuk ya Ketika kita sudah selesai Daripada pekerjaan kita Malam setelah Salat isa Usahakan kita membaca Al-Quran Dan bisa jadi kita membaca Dan bisa jadi kita membaca juga Satu hadis Nabi Muhammad SAW Agar supaya kita ini Tidak merugi Di hari nanti Dimana kita berjumpa Dengan bagi Nabi Muhammad SAW Mengaku cinta Mengaku sayang Mengaku rindu Karena tapi tidak pernah membaca SMS Ataupun Whatsappnya Sedangkan kalau kita dengan wanita Yang kita cintai Langsung kita buka Sedangkan kita dengan laki-laki Yang kita cintai Ya kan Seorang perempuan Langsung dibuka Whatsappnya Langsung dibuka SMSnya Ataupun emailnya Seperti itu Ya Allahuakbar Terima kasih Uwai Sudah berkunjung ke Tanjung Balai Karimun Indonesia Di Riau Masya Allah Terima kasih Dan Coba kita melihat ya guys Istilahnya komentar-komentar Daripada netizen Indonesia Ataupun Malaysia disini Nah disini ada Sejuk hati tengok Orang yang beriman Allahuakbar Semoga Ustaz Azhar Idrus Dan seluruh ahli keluarganya Dimasukkan ke dalam Syurga Firdaus Tanpa hisap Bersama baginda Muhammad SAW Amin Amin Saya juga ikut ya Ustaz Azhar Idrus Adalah sosok yang Rendah hati Tulus Merujuk pada Penerimaan beliau Terhadap Ustaz Uwas Tawadu Seorang ulama Masya Allah Inilah contoh Orang Malaysia Yang sangat tinggi Adabnya Allahuakbar Ustaz Penyatuan Ummah Nusantara Hadir support channel Ini dari Malaysia Teruskan dengan Konten dakwah ini Semoga channel ini Lebih maju Kedepan hari Amin Amin Oke nama channelnya Ijal Abdullah Linknya ada di deskripsi Teman-teman Subscribe aja Ini 387 Saya berharap dengan Bantuan teman-teman sekalian Bisa sampai Tembus ke 1000 2000 Seperti itu guys Terima kasih sudah tengok video ini guys Semoga menjadi tambahan Awasan dan pengetahuan Baya kita Menjadi nasihat kepada kita Sehingga kita lebih dekat lagi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Usahakan Minimal ya Kita bersalawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam sehari itu 5 kali Sampai 10 kali aja Gak apa-apa guys Yang penting kita Bersalawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maksimalnya berapa Secapeknya kita aja InsyaAllah hidup kita Akan berkah Hidup kita akan bahagia Fiddin wa dunia wal akhirah Amin Amin Ya Rabbil Al-Amin Terima kasih apabila Ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Dudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!